Sederlun sejumlah pemuda yang mengaku dari Ormas Brigadi 08 AC menambah lubang maut di ruas jalan nasional di kawasan Kenirepidi. Tambal badan jalan dilancarkan kaum muda akibat lubang menghiasi ruas jalan nasional yang sering terjadi kecelakaan pada malam hari. Pengguna jalan terutama roda dua sering terjatuh saat air hujan menutupi lubang. Selama ini jalan berlubang itu luput dari perhatian pemerintah. Lubang tersebut menyebabkan badan jalan menjadi sempit sehingga kendaraan menjadi tidak leluasa. Yang kita lakukan terhadap kepedulian terhadap jalan-jalan yang berlubang karena banyak terjadi korban jiwa selama ini. Apalagi di malam hari. Jadi kita ikut peduli terhadap situasi ini. Nah kita bersama pasatunya mendukung kepada pemerintah. Cuman kini sudah terberkala yang sekian lama kita harapkan pemerintah dapat potensi dapat melakukan yang terbaik. Karena ini akan risikan sekali. Dari kami selaku Ormas Brigadi 08. Maka ikut peduli terhadap hal-hal yang demikian. Yang lingkar boleh dikatakan simpang Kenirep. Ini sangat risikan terjadi. Hampir beberapa kali terjadi. Habis itu lumbah sulam-lumbah sulam. Jadi terlalu jilobak apalagi musim-musim hujan seperti ini. Ini risikan sekali akan terjadi kerusakan-kerusakan badan jalan. Maka ini lomba-lombanya cukup menggunakan sebesar. Maka kami ambil inisiatif kepada teman-teman. Ajak mari. Cuman sekedar menyumpah lomba-lomba dengan pasir. Dengan ditambalnya badan jalan berlubang itu menggunakan pasir dapat mengurangi kecelakaan. Jalan nasional itu merupakan jalur lintas bus berbadan besar dan truk yang mengangkut material proyek.